Satu buah pertanyaan yang agak kontroversial Sebenarnya anak itu perlu kuliah nggak sih? Waaat? Tapi kita disclaimer dulu ya Kita ngomongin ini berdasarkan hasil pemikiran kita selama ini ya Hey, senang sekali ketemu sama Anda Saya Henrik Ronald Dan saya Reni Artati Dan senang sekali hari ini kita bisa membahas satu buah topik yang kontroversial Dan silahkan bagi Anda yang ingin menghujat Kita mau ngajak manisnya tangguh untuk ngomong tentang apa Yes, kalau Anda ingin marah-marah ya boleh Tapi sebelum Anda marah-marah mungkin lebih bagus Anda mendengarkan dulu Kira-kira sudut pandang kita seperti apa Di sini kita tidak ingin menjelek-jelekkan kampus atau perkuliahan Mengatakan bahwa itu tidak berguna Tidak, seperti itu tidak Tapi kita juga ingin membiasakan diri bahwa ada beberapa sudut pandang yang mungkin bisa kita lihat Jadi sekarang harus ngobrol ini tentang berguna atau kekuliahan Dah, saya tinggal dulu, Pak silahkan ngobrol sendiri Satu hal yang menarik gitu ya Kemarin anak saya ketika sedang belajar gitu Lalu dia belajar tentang whistle post Wah, whistle post? Whistle post itu apa gitu ya Selang-langsung ngangkat Kalau begini gitu ya Dan jadi dia belajar cara ngisi whistle post itu seperti apa sih gitu ya Oke Nah, pertanyaannya itu buat saya rasa, oh Tuhan Dan saya jadi ingat bahwa dulu saya juga pernah belajar untuk mengisi whistle post Waktu saya sekolah Dan mama saya dulu seorang guru Jadi dulu waktu mama saya mengajar kelas 5 SD gitu ya Itu mungkin di tahun 70-an gitu Mama saya juga mengajarnya itu adalah Beginilah cara mengisi whistle post Alhamdulillah ini sudah 3 generasi Dan mungkin berlanjut sampai 4 atau 5 generasi kita Dan pertanyaannya adalah Sekarang siapa yang pake whistle post? Hehehe Kalau nggak salah juga tempoh hari ada cerita Satu lagi belajar untuk mail march ya? Yes Nah itu juga seru banget Karena sekarang saya sudah nggak denger orang pake mail march Hehehe Hehehe Ini Gini loh Nggak semua pelajaran sekolah juga ada yang seperti itu Yang aneh seperti itu Dan mohon maaf bahasa saya agak sedikit konyol gitu ya Masih mempelajari tentang whistle post Kemudian gini loh Kalau misalnya anak saya tuh disekolahkan gitu ya Terus habis sekolah dia bilang kayak Oke, nah kamu semua sudah lulus ya Sekarang kamu semua akan dikirim ke pkmsil waktu itu Kembalikan ke masa lalu Supaya kamu bisa hidup di masa lalu Maka yes tugas sekolah itu tuh Berhasil Sempurna dan berhasil Selamat Hehehe Tapi ketika Misalnya untuk hidup di masa depan gitu Maka saya tidak melihat bahwa pelajaran itu sangat relevan Hehehe Nah, kalau misalnya mau ngirim uang gitu ya Mungkin boleh dikasih tau bahwa Loh ini ada sejarah ya Bahwa dulu orang ngirimin uang pake whistle post Habis itu mulai ada perubahan diri bank Yes Mulai ada credit union Mungkin ada Yes Mulai ada wallet gitu ya Yes, lalu apa kesulitan dari masing-masing metode ini Lalu misalnya yang munculnya adalah metode gopay Lalu misalnya ini ada ini gitu ya Itu relevan banget Yes Karena yang mereka ketahui dunianya mereka itu ya itu Yes Lalu kalau misalnya belajar juga bahwa ini cara mengirim uang dengan cryptocurrency gitu Itu akan luar biasa dan bermanfaat gitu loh Iya Tapi kalau misalnya masih dipajar Ya begini cara nulis ini Cara nulis whistle post Dan anak saya kemarin ketika bilang gini Tuliskan namanya kamu gitu ya Nah, jadi pas ditulis Anak saya nulis gitu Guru saya bilang Shine, kenapa kamu tulis namanya kamu? Loh, kan Miss yang suruh tulis Hehehe Ini suruh banget Karena gini loh pelajarannya itu diajarkan adalah sesuatu yang Memang berpatoknya pada masa lalu gitu ya Banyak hal-hal yang dipelajari itu tersebut Mohon maaf gitu ya Kan tidak terlalu relevant gitu ya Pelajari sejarah lalu tetapi tidak bisa diaplikasikan ke dunia sekarang Gini lah, gini Kita coba bahas gitu ya Soal matematika gitu ya Matematika tersebut yang penting itu apa gitu ya Paling betul kan kali, bagi, tambah, kurang, persenan gitu ya Probabilitas itu berguna lah gitu Tapi lain daripada itu gitu Saya tidak melihat banyak manfaatnya itu Itu tidak terlalu bermanfaat gitu ya Di Finland gitu ya Di banyak negara-negara maju gitu ya Mereka juga banyak mencoba Bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa bermanfaat gitu ya Itu mau dipelajari gitu Jadi misalnya kalkulator boleh nggak dipakai? Sangat boleh gitu Karena pada akhirnya kita juga banyak pakai kalkulator Kalau sudah ada alat bantunya Kita sudah tahu dasarnya Why not pakai kalkulator gitu ya Dan mereka, anak-anak Disuruh pergi ke town hall Disuruh pergi ke kantor wani kota Lalu ditanyain, apa masalah yang ternyata terjadi di masyarakat gitu Apakah kami bisa mencoba membantu memecahkan masalah tersebut gitu ya Nah ini adalah satu hal yang luar biasa menurut saya Karena dulu saya masih ingat banget ketika saya SMA gitu Sekolah saya tuh menunjuk tim saya Saya kemudian tunjuk jadi ketuanya untuk mengadakan kelompok ilmiah gitu ya Kelompok ilmiah remaja akhir Dan kita diminta untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat Saya langsung otak saya langsung blank Karena nggak pernah dilatih Untuk menyelesaikan masalah orang gitu ya Itu dibiasakan Lalu kisah tahu, yaudah Pak ini buat batu bata polimer aja Batu bata polimer itu adalah bagaimana kita buat batu bata Tapi terbuat dari limbah plastik yang lalu kita masak Lalu ini bisa menjadi batu bata Hopefully bisa terpakai gitu ya Tapi terus terang gitu ya Ini jauh banget dari praktikal Kita tuh dulu nggak dibiasakan tuh Oh ya kita berpikir kritis ya Pak Mungkin nggak sih membangun rumah dari sampah plastik Kalau misalnya membangun rumah mungkin kan Ngapain harus dibuat pakai batu bata Dari bentuk bata gitu ya Kenapa tidak dibuat dalam bentuk yang lain gitu Nah itu tuh nggak dibiasakan sama sekali gitu Karena pelajaran itu kebanyakan adalah teori Bahkan kehafalan-kehafalan yang sebenarnya sudah ada Tanpa kita harus mencari itu tuh Itu tuh sudah tersedia sekarang gitu loh Tinggal browsing saja Tapi untuk bisa mengaplikasikan Dari teori-teori yang ada Untuk jadi bermanfaat Itu loh yang tidak dibiasakan Yes Dan ini kan boleh dibilang Sebenarnya masalahnya adalah terjebak sama kurikulum Betul Jadi orang tuh seringkali merasa gini loh Kalau sudah ada kurikulumnya Dan kurikulum itu bagus Makanya kurikulum itu bisa diulang Kini-kini dan sepanjang masa Kini-kini dan sepanjang masa Dan itu terus-tuan bikin saya kesel banget gitu Karena waktu saya dulu juga Waktu saya lagi SMA Saya belajar bagaimana cara menggunakan mail merge di Word gitu ya Tapi, come on Sekarang siapa yang pakai mail merge gitu loh Ya, betul Sudah tidak relevan Sudah tidak relevan gitu Tapi jangan Kurikulum yang saya pelajari 20 tahun lalu Terus masih dipakai juga gitu Itu tidak relevan lagi gitu loh Kecuali Kecuali kalau anak itu mau dipersiapkan untuk hidup masa lalu Kemarin ada pertanyaannya yang menarik sekali gitu ya Dari teman saya Jadi ada yang tanya gini Pak, itu Kalau misalnya Bapak lihat gitu ya Bagaimana kalau kita pergi ke kampus yang memang sangat bagus Misalnya seperti ke Harvard gitu ya Itu Pak Nadiem Makarin itu kan lulusan dari luar negeri Dari kampus yang luar biasa Pak Itu tuh memang jadinya hebat gitu Nah, ini juga menurut saya patut diperdebatkan gitu loh Karena gini loh Harvard tersebut adalah hasil saringan gitu loh Misalnya orang yang masuk ke Harvard yang Itu memang anak-anak yang super pintar Memang sudah super kompetitif Anak-anak yang memang sudah luar biasa Yang mohon maaf jadi apapun ya jadi gitu loh Bahkan tidak melanjutkan kuliah drop out pun kemungkinan besar masih lebih jadi ya Ya jadi gitu loh Jadi saya tidak yakin gitu ya Kalau misalnya Pak Nadiem tidak masuk ke sana gitu ya Beliau tidak bisa mendirikan Gojek gitu ya Ada begitu banyak juga pengusaha yang luar biasa Seperti Michael Dell gitu Seperti Ini seperti pendiri atau siapa? Steve Jobs dan yang lain-lain gitu ya Begitu banyak dari mereka yang putus kuliah Dan mereka bisa mendirikan perusahaan-perusahaan yang luar biasa gitu ya Nah itu makanya saya terus-terusan tidak merasa yakin sama sekali bahwa sebenarnya kuliah tersebut serve its purpose Benar-benar berguna sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya Kalau menurut saya sebenarnya tujuan itu adalah belajar kan Maksudnya kuliah itu adalah salah satu media tempat untuk menimpa ilmu Dari seluruh dunia yang itu adalah yang terbaru gitu loh Jadi mungkin sudah mulai bergeser sekarang Kalau memang itu apa namanya lembaga pendidikan tidak bisa mengikuti perkembangan Cepatnya perkembangan Bakalan bergeser ini tren belajarnya Pak Menurut saya gitu Yes, itu makanya dulu ya Saya tuh seringkali dipanggil oleh satu pola lembaga pendidikan namanya LP3i LP3i ini menyediakan pendidikan vokasi Jadi anak-anak itu ketika mereka sudah menurus SMA atau SNK gitu Mereka tuh nggak masuk kuliahnya tuh bukan di kuliah umum seperti itu Bukan berapa S1 seperti itu Tapi mereka ikut pendidikan vokasi di lembaga seperti LP3i Di mana mereka diajarkan skill untuk bisa langsung ke pekerja gitu ya Dan salah satu LP3i yang sangat bagus Waktu itu kalau sudah selesai ada di Kalimantan Timur atau di Kalimantan Selatan Kalau sudah selesai lupa Di mana tim pengajarnya datang dari perusahaan sendiri Yang lalu mengajarkan kira-kira ini loh skill yang kami butuhkan Yang dibutuhkan Dan nanti silahkan masuk ke perusahaan kami dan skill kamu akan sangat relevan Dan ini menurut saya adalah ide yang luar biasa Yes Jadi kemarin ketika pemerintah mengatakan bahwa Ya belum tentu diperlukan ijazah gitu Kalau misalnya sudah ada pendidikan vokasi Sudah ada penggantinya bahwa skill yang diperlukan sudah ada Why not bisa langsung ke situ Bisa langsung menuju ke situ Nah Jadi itu soal pendidikan vokasi Tapi kalau balik ke awal gitu ya Apakah sebenarnya perlu kuliah atau nggak gitu Menurut saya pribadi adalah jauh lebih penting Diajarkan adalah tentang apa hal-hal yang benar-benar penting Kepada anak-anak kita gitu ya Tapi mungkin ini juga tergantung dari purpose-nya pak Tujuannya Apakah tujuan nanti akhirnya tuh mau kemana tuh harus ditetapkan Antara anak dan orang tua dari awal Kalau memang tujuannya tuh untuk bekerja Yang mana perusahaan itu masih trendnya mempekerjakan dengan ijazah Maka kuliah itu tetap relevan Tapi kalau ternyata tujuannya adalah bagaimana mendapatkan pendidikan yang bermanfaat Untuk bisa diaplikasikan Maka bisa mencari alternatif pendidikan yang tidak harus kuliah tetapi ilmunya dapat Kemarin tuh saya sama papa saya mempunyai satu buah debat kecil Dia tentang kuliah anak gitu Papa saya bilang bahwa ya ini kuliah nanti supaya bisa dapat kerjaan yang bagus Lalu saya langsung stop jalan Waktu itu langsung ngomong sama papa saya Pak ini kita jelas-jelas dulu ya pak ya Saya nggak pengen anak saya cuma tahu hidupnya cuma satu Yaitu sekolah kuliah habis itu jadi kerja Di mana dia harus menurunkan waktunya sama uangnya Kasihan banget Saya jelas-jelas banget ya pak ya saya ngomong kayak gitu Jadi saya nggak pengen anak saya seperti itu Apapun mereka mau suka memasak kek Mau suka menggambar kek Yang penting mereka harus tahu bagaimana cara membangun bisnis dari situ Suka masak nggak apa-apa tapi mereka harus tahu bagaimana cara membangun bisnis semua masak Jadi mereka bisa mempunyai kebebasan waktu Mereka bisa mempunyai kebebasan finansial Mereka tidak tergantung sama ini Dan itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat bertolak belakang Ketika misalnya kita dipasang untuk kuliah Lalu nanti setelah kuliah ya kamu dapat kerja di mana Kamu dapat kerja di mana Yang kadang-kadang juga bekerjanya itu Tidak selalu persis sama dengan apa yang dipelajari saat kuliah Jadi belum tentu relevan lagi untuk dipraktekan kepekerjaannya Nah kebetulan kalau misalkan Anda juga pengen Pengen ngajarin anak di luar sekolah Yang mana materinya itu tidak ada di sekolah Nah ini juga mungkin bisa satu referensi ya video kita ini Tentang bagaimana ngajarin anak cari duit Iya sekalian cari duit Dan ini penting banget Boleh ini tuh benar gitu ya Karena Gini loh kalau misalnya Anda pengen anak Anda jadi karyawan gitu Jadi karyawan pemerintah Ya bolehlah silahkan ya Karena nanti itu yang diperlukan Dipenuhkan ijasa Karena kalau tidak ya susah juga penilaiannya gitu ya Tapi ketika misalnya Anda pengen anak Anda bekerja dengan swasta Seperti kata Didi Kumbu Ziar Saya tidak peduli Orang itu mau lulusan apa ya Yang penting lu bisa kerja atau tidak gitu Saya sendiri juga ketika saya menjadi karyawan Saya tidak pernah melalui ijazahnya Langsung saya interview Langsung saya tanya Skillmu apa? Bisa kerja atau tidak? Saya kasih tau menjawab Sepertinya cocok atau tidak Bisa atau tidak Dan ketika tidak bisa kerja Ya sudah artinya tidak bisa kerja sama sekali Walaupun ijazahnya bagus ya Iya Ijazahnya bagus saya tidak peduli sama sekali gitu ya Karena ijazah itu tidak menentukan apa-apa Sekali lagi saya bilang kalau misalnya Mau hidup di masa lalu ya silahkan gitu ya Tapi kalau tidak gitu ya Maka menurut saya YouTube Udemy Masterclass Itu jauh lebih bermanfaat untuk mempersiapkan anak-anak kita ke masa depan Ya saya setuju dengan Bu Rennie Rupanya begitulah Kalau mungkin Anda bisa mendapatkan inspirasi juga dari atas dari video ini Bantang bagaimana caranya kita jadi anak-anak untuk cari duit gitu ya Untuk setidaknya mengenal duit terlebih dahulu dengan cara memberikan manfaat kepada orang lain Oke? Saya Antik Ronald Saya Rennie Artanti Calon dasar kepada Anda Ini ada video yang mengajar anak itu bagi saya Di pulang itu Aku tidak ingat Aku tidak ingat Aku tidak ingat